Selamat sore teman-teman Kali ini saya mau review Kontes akurasi ya Taras Kondisi anginnya ini kenceng banget ya Pokoknya anginnya orang umum Kencengnya Pol ini Untuk kelas minimis konvensional ya Jaraknya Sekitar 60 meter 65 meteran lah Oke sebentar Sekitar 65 65 meter atau 64 meter Larasnya Seperti yang di video sebelumnya Saya sampaikan New PX-A6 Mudah-mudahan kelihatan ya Di kamera ya Nah ini dia Karena memang bubut larasnya bukan untuk chamber ini Akhirnya dia sedikit nongol ya Tapi transfer laras sama transfer chambernya itu dia sudah lurus Oke itu dulu ya teman-teman Sambil saya siapin Kamera Di teleskopnya Anginnya kenceng banget nih Tapi gak apa-apa lah Mudah-mudahan nanti groupingnya tetap kelihatan ya Kalaupun geser kanan-temannya Galaupun geser kanan-kiri sedikit Menurut saya hal yang wajar Baik teman-teman Kita coba ya Seperti apa hasilnya di jarak 60 meter Laras Produk dari Polymax ya New PX-A6 Jarak 65 meter Dengan kondisi angin yang cukup kencang Seperti apa hasilnya kita coba ya Mungkin nanti akan terjadi pergeseran kanan-kiri sedikit ya Karena situasi angin Kita coba aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kondisi kiri bidikan sedikit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton gak geser ke kanan tadi saya yang tarik triggernya geser ke kanan lagi kerasa kok tadi di triggernya oke 10 tembakan kita nanti coba cek kesana ini sudah bisa sedikit jadi gambaran ya saya yakin laras ini sudah tidak ada masalah nanti tinggal pemesannya ketika nyampe disana tinggal cari optimalnya itu seperti apa baik sepit maupun kebutuhan memisnya kebetulan untuk tes kali ini saya hanya menggunakan barakuda matte di 970 fps oke kita cek kesana ya teman teman ini ya groupingnya ya saya tidak ingat tadi pokoknya bedikannya saya sekitar sini tadi di teleskop sih kelihatan ada hitam cuma ini ya inilah pokoknya hasilnya tadi mimisnya saya siapkan itu 10 tembakan kayaknya ada 3 flyer ini ya kalau dilihat sih ya ini mungkin groupingnya cukup lebar cukup lebar tapi menurut saya kondisi larasnya ini sudah wajar dan normal ya tinggal nanti dicari kombinasi settingan yang paling sesuai ya mungkin itu ya mungkin speednya diturunkan atau dinaikkan atau mungkin diganti lagi dengan mimis lain menurut saya dari segi laras ini larasnya sudah tidak ada masalah sudah punya potensi yang sangat baik tinggal nanti bagaimana pemesan larasnya nanti bisa menemukan settingan yang paling sesuai yang paling lepas oke mungkin itu dulu teman teman mudah mudahan ini bisa sedikit jadi gambaran dan referensi mudah-mudahan terima kasih terima kasih Terima kasih.